Oke Sobat Medkom, halo. Medkom hari ini bersama saya, Wan Yusuf, di hari Rabu 12 Juni 2024. Selamat sore Sobat Medkom. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah dibalik saling puji Anies dan PDIP. Di mana Puan menguji Anies, apakah ini sinyal bahwa PDIP akan mendukung Anies di Tidakada, Jakarta di November nanti. Kita akan bahas persoalan ini bersama Bang Dedy Purniasa, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Organization, Tentang Ipo. Selamat sore Bang Dedy. Halo, selamat sore. Terima kasih Bang Dedy. Ini ada mulai, dinamikanya mulai menghangat nih di PNKD-DKI. Nah bagaimana melihat saling ketertarikan ini Bang Dedy, terutama apakah misinya kuat atau mungkin hanya PES 2 terlibat ini? Ya, situasi sekarang saya kira cukup menarik ya. Yang pertama, dari sisi wacana misalnya, kalau betul PDI Perjuangan memiliki ketertarikan mengusung Anies Baswedan, saya kira ada dua hal. Yang pertama, PDI Perjuangan saya kira masih memiliki orientasi untuk menghentikan laju kekuasaan Jopo Widodo yang pada puncaknya di Pilpres 2024 kemarin. Itu berhasil memasuk ke PNKD. Dan wacana di DKI Jakarta mengusung Anies Baswedan karena faktor Anies Baswedan adalah tokoh yang paling populer sekaligus dengan kapasitas dan juga elektabilitas yang tertinggi di Jakarta sampai sekarang. Meskipun sebenarnya, PDI Perjuangan bukan tidak mungkin memiliki tokoh-tokoh yang sebetulnya mumpuni. Dan dari kapasitas partai politik, memang PDI Perjuangan rasa-rasanya bisa saja mendukung Anies Baswedan kalau kemudian Anies Baswedan didukung PKS, lalu kemudian PDI Perjuangan mengajukan wakilnya, itu saya kira akan sangat luar biasa. Utamanya kalau itu diagendakan untuk menghentikan laju kekuasaan Jopo Widodo di Jakarta. Tokoh-tokoh yang bisa muncul misalnya dari kubu PDI Perjuangan sekarang itu cukup banyak dan mereka memiliki reputasi yang bagus. Contohnya misalnya adalah Trirismahar ini yang paling populer dan juga paling awal muncul di kancah ibu kota. Lalu ada Azwar Anas, termasuk juga Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang, yang sekarang juga sudah punya kiprah di tingkat nasional. Kalau di antara tiga tokoh ini saja, misalnya digabungkan dengan koalisi Anies Baswedan, ini saya kira akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dan punya potensi untuk menang mudah dibandingkan dengan koalisi penantang. Misal nanti muncul Gerindra dengan Golkar atau bahkan mungkin dengan koalisi yang lain. Artinya memang latar belakang dari ketertarikan PDIP terhadap Anies ini untuk melawan hegemoni Jokowi begitu ya? Ya, yang terlihat itu saja. Kenapa? Karena kalau misal kita lihat dari aspek yang lain, dari sisi ideologis misalnya, Anies Baswedan tentu memiliki perbedaan pandangan terkait dengan arus politik dibandingkan dengan PDIP perjuangan. Bahkan beberapa waktu yang lalu dalam Pilpres, bukan kecil pertentangan yang muncul antara PDIP perjuangan dengan Anies Baswedan. Termasuk juga bagaimana ketika Anies Baswedan mimpin Jakarta, lalu PDIP perjuangan sebagai kontrol power di Parlemen Jakarta itu kan juga sangat kuat sekali. Bukan tidak mungkin orientasi ideologi yang berbeda ini bisa disatukan karena kepentingan politik. Tentu seburuk-buruknya niatan PDIP perjuangan, anggaplah ya, anggaplah memang kita menginginkan kekuasaan di Jakarta agar potensi menang, sekurang-kurangnya itu bisa menghentikan laju kekuasaan Jokowi Dodo yang faktanya memang tidak cukup baik untuk kondisi sekarang. Nah ini kan Anies juga menjadi salah satu ikon, ikon dari PKS. Nah apakah akan ada penyatuan pendapat kah? Di sisi lain kan PKS dengan PDIP, terutama di PKI ini kan kurang harmonis begitu. Dan mungkin juga PKS sebagai pemenang pemilu di DKI, nah mungkin juga punya daya tawar tinggi terhadap Anies ini. Daya tawar tinggi partai politik itu kan mengacu pada komposisi di parlemen. PKS ketika mereka meninggikan harga, saya kira cukup wajar. Kenapa? Karena memang dari porsi parlemen di Jakarta, PKS memang unggul dan punya potensi untuk mengusungkan jatuh sendiri tanpa ada koalisi dengan yang lain misalnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah pertentangan antar partai itu tidak sesuatu yang permanen. Kita bisa lihat bagaimana PDIP perjuangan selama ini yang dipropagandakan kontra dengan PKS, tidak mungkin bisa bersatu dengan PKS. Tapi faktanya di beberapa tempat, saya kira PKS dengan PDIP perjuangan juga bersama. Di Jawa Barat, saya kira ada beberapa daerah yang PDIP perjuangan PKS berkoalisi. Di Jawa Timur, saya kira juga ada beberapa wilayah di mana PKS dengan PDIP perjuangan juga berkoalisi. Dan menang. Artinya kalau kemudian itu diulang, misalnya di Jakarta, faktor ideologi itu bukan sesuatu yang permanen dan bisa dihindarkan. Kenapa? Karena muara politik, termasuk juga muara kontestasi, itu adalah kepentingan kekuasaan. Meskipun nanti pada akhirnya, ketika kekuasaan itu didapat, anggap saja misalnya PDIP perjuangan dengan PKS bersama, mengusung Anies Baswedan, Anies Baswedan representasi PKS, wakilnya representasi PDIP perjuangan, itu sesuatu yang mudah terjadi, terlebih kalau rivalitas yang muncul mereplikasi rivalitas di Pilpres kemarin. Apakah PKS sendiri mau menurunkan kualitasnya dengan hanya mendukung representasi, bukan kadernya sendiri? Biasanya kan di kota-kota besar, terutama di basis-basis PKS ini, mereka segera ya untuk mencalonkan kader militannya sendiri begitu, untuk kasusannya seperti apa? Itu saya kira bisa saja terjadi bahwa PKS tidak selalu memprioritaskan kadernya, kalau memang faktanya di lapangan, bahwa kader-kader mereka tidak cukup representatif untuk bisa menang. Kita bisa cek misalnya di beberapa wilayah, baik itu di kawasan yang sifatnya adalah provinsi, begitu ya, pemilihan gubernur, maupun di pemilihan wali kota, termasuk bupati. Banyak daerah-daerah yang PKS dari sisi kursi unggul, tapi dia tidak cukup berani untuk mengusung kandidat sendiri, kenapa? Karena faktor tokoh yang memang kurang. Nah, Jakarta, saya kira punya potensi PKS tidak mungkin memaksakan kehendak dengan mengusung kandidatnya sendiri. Tokoh di Jakarta yang paling populer untuk kondisi sekarang misalnya, untuk PKS, cuma ada Mardani Alisera. Di Danur Wahid, saya kira sudah tidak memiliki momentum. Adang Dara Jatun juga sudah tidak memiliki momentum. Tokoh-tokoh yang populer di masa silam, saya kira juga sudah tidak lagi punya popularitas yang sama untuk kondisi 2024. Sehingga, Anies Baswedan punya peluang diusung PKS, terlebih punya dua syarat. Satu, dari karakter ketokohannya. Yang kedua, saya kira dari persoalan ideologi Anies yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ideologi PKS itu sendiri. Dan terbukti, dalam periode yang lalu, Anies Baswedan diusung oleh PKS. Bukan Mardani Alisera yang selama ini cukup bekerja untuk PKS di Jakarta. Oke, oke. Nah, kita kembali ke sisi dari PDIP. Selain faktor mungkin juga ingin mematahkan hegemoni Jokowi, apakah mungkin juga PDIP belum punya lagi tokoh yang punya magnet. Nah, ini kan sempat juga ada AHOK. AHOK akan diusung juga di Jakarta, tapi juga ada wacana dia mau ke Sumatera Utara. Nah, melihat tokoh AHOK ini seperti apa nih? Sementara kan AHOK sebagai juga bagian dari PDIP, mengusung Anies yang setiap 2017 kan kita tahu persaingan keduanya cukup ketat dan sangat membuat gonjang tanjing di Indonesia saat itu. Kalau PDIP perjuangan, saya kira justru cukup potensial mengusung kandidatnya sendiri karena mereka punya beberapa kader yang potensial. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada Tri Risma Harini, Azwar Anas, termasuk juga Hendra Prihadi misalnya. Meskipun mereka punya magnet popularitas di luar Jakarta, tapi dengan kondisi periode 2 tahun kebelahan, saya kira nama-nama ini cukup populer dan lebih mudah untuk dijual karena memiliki reputasi yang cukup baik. Tetapi memang, kalau kembali pada Basuki Cahayapurnama, saya kira Basuki Cahayapurnama sudah tertutup bagi konstelasi di Jakarta. Masyarakat Jakarta itu cenderung tidak mungkin menerima atau paling tidak kecil kemungkinan masih mau menerima Basuki Cahayapurnama. Satu, punya potensi akan diserang propaganda yang cukup masif dengan faktor-faktor isu agama dan segala macamnya. Yang kedua, reputasi Basuki Cahayapurnama saya kira juga lambat laut juga berkurang atau bahkan menurun mulai dari isu kegagalan di Pertamina termasuk bagaimana statement-statement yang di Pilpres 2024 kemarin yang kontra terhadap Jokowi itu saya kira akan cukup beresiko. Sehingga PDI akan sangat potensial kalau mengusung tokoh-tokoh di luar Basuki Cahayapurnama dan mereka tetap punya potensi menang karena tokoh-tokoh yang mereka miliki di Jakarta saya kira juga cukup bagus. Tentu dengan kondisi Parlemen Jakarta PDI saya kira akan leluasa juga kalau menentukan hanya untuk mendampingi Anies Baswedan untuk kontestasi di Pilgub Jakarta ke depan. Wartinya memang ada dua opsi ya antara mungkin mengusung Anies atau mengusung Anies sendiri. Nah dari dua opsi ini kira-kira kecenderungannya yang saat ini terbaca apa nih? Mungkin bisa lihat kondisinya ya. Artinya ketika Jokowi Dodo ikut campur kembali dalam kontestasi di Jakarta anggap ya sebut sajalah misalnya Kaisang Pangarup karena sudah diupayakan untuk lolos dari sisi usia oleh Mahkamah Agung begitu ya. Bukan tidak mungkin PDI Perjuangan akan totalitas untuk melawan Jokowi Dodo itu. Jadi dominasi Jokowi Dodo akan dilawan habis-habisan oleh PDI Perjuangan. Nah peluang melawan itu tentu menggabungkan suara nasionalis yang ada di PDI Perjuangan nasionalis Marhainis sekaligus menggabungkan kelompok-kelompok Islam politik yang representasinya tentu adalah PKS, PKB dan tokohnya tentu adalah Anies Baswedan. Kalau misalnya Anies Baswedan mampu mempertahankan koalisi di Pilpres PKS, Nasdem, PKB bersama lalu PDI Perjuangan masuk saya kira ini akan menjadi pertarungan yang lebih mudah bagi Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan dibandingkan ketika mereka berkecah kira-kira begitu. Satu lagi ya Bang Deddy ini mungkin melawan sepadan kira-kira ketika misalnya memang Anies sudah diusung oleh PDIP ataupun entah PDIP juga mengusung sendiri nah kira-kira melawan sepadan siapa yang akan bakal melawan Anies nih. dan kira-kira strategi Jokowi untuk bisa mematahkan dominasi Anies seperti apa? Ya kalau mau berbicara soal sepadan dalam artian kontestasi yang fair begitu ya maka besar kemungkinan tokoh-tokoh yang akan diusung PDI Perjuangan itu justru adalah tokoh yang paling yang paling sepadan dengan Anies Baswedan kalau lihat kondisi sekarang tentu misalnya Golkar tiba-tiba memunculkan Ridwan Kamil misalnya tapi kan Golkar tidak memiliki peluang untuk sebagai pengusung utama kalau kemudian Golkar bisa mengusung tokoh utama maka mau tidak mau mitra koalisinya harus mengalah dan kalau itu Gerindra saya kira juga kecil kemungkinan Gerindra mau di posisi yang kedua kira-kira begitu tapi sekali lagi kita tidak akan bisa bicara soal siapa sepadan melawan Anies kalau Jokowi Dodo ikut campur kenapa? karena kalau Jokowi Dodo sebagai presiden ikut campur mengusung Kaisang maka bukan persoalan ketokohan yang diadu tapi persoalan peluang termasuk juga kesempatan akses kekuasaan bahkan persoalan apakah pilkada di Jakarta nanti itu akan dilangsung fair atau tidak atau jangan-jangan akan mereplikasi pilpres yang kemarin dimana di Mahkamah Konstitusi saja itu terpecah dalam dua opini kan artinya satu kelompok menyatakan tidak ada persoalan satu kelompok lagi menyatakan ada persoalan dan semestinya diulangkan begitu kalau sudah begitu artinya keterlibatan Jokowi ada dalam pilkada maka tidak perlu lagi bicara soal sepadan atau tidak lawan Anies yang menjadi masalah adalah berhasil atau tidak mereka menghentikan kesewenangan termasuk juga menghentikan akses pemilu atau pilkada yang fair kan kira-kira begitu nah untuk tingkat Jakarta apakah apa istilahnya ya apakah bisa negara turut campur seperti yang sudah di perlihatkan di pilpres kemarin karena kan ini skupnya kecil dan pengawasannya juga sangat banyak begitu ya logikanya kan kalau dalam skema negara saja bisa gitu ya apalagi ini dalam konteks yang lebih kecil hanya di Jakarta yang secara administrasi juga dikuasai di tingkatan pusat kelompok-kelompok elitnya juga adalah kelompok yang sama jadi justru akan lebih mudah mengendalikan Jakarta dibandingkan dengan mengendalikan pemilu yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu jadi bukan persoalan sulit kalau kemudian memang sudah ada etikat dari segelintir orang begitu ya yang menginginkan pilkada DKI Jakarta berlangsung tanpa adanya keterbukaan tidak fair dan segala macam itu saya kira akan mudah terjadi begitu satu lagi dong Bang Reddy ketika misalnya Kaisang diusung apakah itu artinya ada ikut campur Jokowi di dalamnya walaupun misalnya memang ada artinya ya sudah bisa hasilnya sudah bisa terlihat dong ya hal yang semacam itu saya kira kan tidak perlu ditunjukkan bahwa ada atau tidaknya aktivitas Jokowi secara langsung kita bisa lihat misalnya bagaimana proses di Mahkamah Agung tiba-tiba secara mendadak dalam waktu yang singkat mengizinkan atau membatalkan aturan regulasi yang menyatakan wakil gubernur termasuk calon gubernur dengan batas usia tertentu tiba-tiba hilang ini sudah sudah mengikuti bagaimana ritme di Pilpres 2024 kalau itu terjadi lalu kemudian nanti Kaisang berhasil masuk dalam kontestasi entah itu diusung oleh apa namanya kelompok partai besar atau kelompok partai yang mungkin mereplikasi di Pilpres kemarin bukan tidak mungkin semua aktivitas di Pilkada Jakarta akan diserupakan dengan Pilpres 2024 itu saya kira sesuatu yang mudah diasumsikan oke terima kasih Bang Dedy semoga beberapa hari ke depan ini semakin berkembang siapa dan semakin ketahuan siapa bersama siapa siapa lawan siapa makasih Bang Dedy Turnias ya terima kasih Bang Dedy